Halo semuanya, kembali lagi bersama saya HiReview Hari ini saya akan membahas salah satu sepatu keluaran dari brand lokal yaitu sepatu kompas yang siluet protolite tapi kali ini dengan colorway yang berbeda dan juga kemasan yang sedikit berbeda kenapa? karena memang saya belinya kali ini ini nggak dari Tokopedia-nya kompas seperti yang biasa saya lakukan tapi ini saya beli di Red Nevy Sneakers ini Instagramnya, ini di Red Nevy ini saya nggak disponsori ya jadi sepatu ini memang saya sengaja beli waktu itu karena saat perilisan pertama protolite di acara UMKM Fest 2023 di Gandaria City, Jakarta Selatan pada tanggal 9-13 Agustus 2023 saat itu saya nggak tahu tuh bahwa sepatu protolite ini keluar juga di Tokopedia-nya sepatu kompas jadi saya merasa kayak, oh saya nggak bisa nih beli online sementara di satu sisi saya waktu itu lagi nggak di Jakarta jadi saya nggak bisa untuk datang ke acara UMKM Fest 2023 tanggal 9-13 Agustus di Gandaria City tersebut dan saya merasa, wah saya nggak dapet nih sepatu protolite-nya gitu namun saat itu saya lihat ada di komen Instagram kalau nggak salah, si Red Nevy ini ternyata dia merupakan retail official dari sepatu kompas dan pada tanggal 8 Agustus, yaitu satu hari sebelum acara UMKM Fest 2023 mereka sudah membuka untuk pembelian sepatu protolite tersebut dan oleh karena itu ya sudah saya coba langsung aja beli sepatu protolitenya dan sepatu ini sudah saya dapatkan sekarang dan baru sempat aja sih saya review meskipun sepatu ini sebenarnya datang lebih dulu daripada sepatu protolite yang baby blue yang pernah saya review di channel saya jadi kurang lebih seperti ini untuk kotak kemasan kalau teman-teman beli secara online di Red Nevy Sneakers memang dia setahu saya punya toko offline-nya juga di Jakarta Barat dan mereka tidak cuma jual sepatu kompas kok mereka juga jual sepatu yang lain seperti Nike, Adidas, dan juga New Balance dan juga sepatu-sepatu lainnya ini bisa menjadi opsi kalau misalnya teman-teman mau mencari sepatu kompas di retailer resminya sepatu kompas seperti itu jadi secara kemasan mereka ngirimin ke saya dalam kemasan double box seperti ini ya ada tulisan tuh Your authentic goods have arrived ini kotaknya memang sudah saya buka dan di dalamnya ini dikemas lagi dengan menggunakan bubble wrap berwarna hitam seperti ini ini pun sebenarnya di bagian sininya sudah saya buka jadi ketika saya harus review saya mudah untuk melepaskannya tinggal saya seret seperti ini ya inilah dia sepatu kompas protolite yang saya beli di Red Nevy Sneakers warna apa? mari kita lihat nih ya protolite low warna olive ukuran 42 ya jadi memang untuk protolite ini ini merupakan sepatu kompas yang menurut saya unik dan memiliki colorway yang bagus-bagus gitu ya sehingga disini saya memutuskan untuk beli dua colorway pertama saya beli yang baby blue yang saya beli di Tokopedia-nya kompas secara resmi dan ini saya beli di Red Nevy yang merupakan retailer resmi dari sepatu kompas ya dan ini dapat kartu seperti ini tuh Red Nevy ini ada gambar Air Jordan kemudian dibaliknya ada tulisan Red Nevy thank you for your purchase we hope you are happy with our authentic goods we love to hear and appreciate your feedback please take us on Instagram ya jadi ini adalah Instagramnya Red Nevy Sneakers kalau temen-temen mau mencari referensi sepatu-sepatu khususnya sepatu kompas disana oke ini paperbacknya normal seperti sepatu protolite yang lainnya khususnya yang baby blue yang pernah saya bahas tapi ini yang mau saya tunjukin lebih lanjut adalah colorway yang lain yaitu colorway olive ya ini dia nih jadi inilah dia sepatu colorway olive untuk siluet protolite yang dikeluarkan oleh sepatu kompas memang warna olive ini terlihat lebih kalem lebih gelap dan juga lebih pas kalau misalnya kita menggunakan outfit yang senada khususnya yang berwarna hijau ataupun yang berwarna gelap seperti itu karena memang colorway olive ini termasuk colorway yang menurut saya colorway aman kalau misalnya temen-temen mau mencocokkan dengan outfit temen-temen yang lainnya outsole-nya outsole-nya ini adalah outsole terbuat dari batik kaung berwarna warna off-white tidak terlalu putih begitu pun naik di midsole-nya juga sama putih hanya di bagian depan sini bumpernya dia berwarna hijau sedikit gelap jadi kalau misalnya ini warna olive katanya makanya di sini di midsole-nya ini warna olive yang itu lebih sedikit gelap kemudian naik sedikit ke bagian upper upper-nya ini terbuat dari canvas namun di bagian logonya ini terbuat dari bahan PVC dia tidak metalik seperti sepatu protolite yang pernah saya beli sebelumnya jadi ini lebih doff jadi tidak ada mengkilat-mengkilat atau kesan metalik di bagian logo gazelnya tapi di bagian list dari logo gazelnya ini dijahit dengan warna olive yang sedikit lebih terang jadi ini warna hijau list pada logo gazel ini sedikit lebih terang dibandingkan dengan warna upper olive yang memang lebih gelap oke lalu di bagian belakangnya ini ada tulisan R karena ini merupakan keluaran dari apa ya divisi research and destroy sepatu kompas dan sama ya jadi memang kalau di video sebelumnya kan saya bilang kalau misalnya segitiga ini tidak lurus tidak lurus atau tidak sejajar dia benar-benar di tengah begitu pun di sepatu yang kiri tuh menurut saya dia tidak benar-benar ada di tengah ya agak sedikit mencong dan memang berarti itu adalah model dari sepatu ini mungkin ya hal ini juga saya temukan di sepatu protolite baby blue yang pernah saya bahas dan juga saya temukan di sepatu ini yang warna olive oke di bagian dalamnya gak ada apa-apa jadi si logo gazelnya itu ngalir ke bagian belakang ditutupi oleh pita ini memang dia tidak ada disininya ketutup lagi lalu geser ke bagian dalamnya dengan bahan yang sama terbuat dari PVC yang berwarna doff tidak metallic namun di bagian dalam bagian midsole-nya ini dia ada aksen-aksen berwarna merah seperti ini kalau di sepatu protolite yang terakhir dirilis itu dia warnanya disini kalau gak salah warna gam tapi kalau yang ini dia warna merah dan kalau digabung antara sepatu kiri dan kanan itu jadi seperti lingkaran yang berwarna merah yang waktu itu saya tebakan saya kenapa dia disini warnanya merah adalah karena sepatu ini dikeluarkan di bulan Agustus yang mana kita tahu bahwa bulan Agustus itu identik dengan kesan merah putih jadi kalau misalnya kita lihat di bagian midsole-nya ini ada aksen warna merah dan juga warna putih di bagian midsole seperti itu kemudian di bagian tali temalinya ini tali temalinya terbuat dari katun dengan ukuran yang besar flat laces ukuran besar ada ini juga lace keeper untuk menahan si tangnya supaya ketika kita masukin sepatunya ini tangnya tidak menjadi penghalang lalu naik ke atas ini ada woven seperti ini terbuat dari kain tulisannya R lalu di bagian dalamnya ada tulisan destroy destroy seperti ini di dalamnya pun disini ada informasi terkait ukuran sepatunya 9,5 euro 42 dan juga cm-nya di 27,5 oke lining-nya dan juga insole-nya ini terbuat dari canvas semuanya namun di bagian dalam insole-nya ini warna yang dipilih adalah warna merah tulisan R sama dengan aksen yang ada di bagian midsole ini warna merah tulisan R warna putih oke disini kita dapet tek-tekan tulisan R seperti ini lalu di belakangnya ada tulisan kompas dan harganya meskipun saya tidak beli sepatu ini di Tokopedia Kompas tapi saya juga mendapatkan harga retail-nya yaitu di Rp578.000 karena memang Red Navy Sneakers adalah retail resmi dari sepatu kompas sehingga harga yang diberikan juga sama dengan harga yang dijual oleh kompas lalu disini ada tulisan text seperti ini development sample confirmation sample research and destroy warnanya tapi ini adalah yang olive dan secara gender sepatu ini bisa digunakan oleh siapapun karena ini termasuk yang unisex mau cowok mau cowok itu sama saja ya didominasi oleh bahan yang terbuat dari kanvas dengan jenis sepatu yang vulcanized dirilis di tahun 2023 tepatnya di bulan Agustus jadi mungkin itu adalah review singkat untuk sepatu protolite dengan colorway yang berbeda yaitu colorway olive yang menurut saya memberikan opsi lain buat teman-teman apabila warna baby blue yang pernah saya bahas sebelumnya itu terlalu ngejreng atau terlalu terang dan tidak cocok dengan style teman-teman mungkin sepatu protolite yang warna olive white ini bisa menjadi opsi teman-teman untuk dipakai sebagai delibiter karena sebenarnya sepatu protolite ini adalah salah satu sepatu kompas yang juga nyaman untuk digunakan secara sehari-hari dengan bentuk konstruksi sepatu maupun siluet yang cukup menarik dan sepatu ini bisa teman-teman dapatkan kalau nggak di Tokopedia Kompas bisa juga di detail-retailer offline-nya sepatu kompas mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini terima kasih atas dukungannya jangan lupa untuk selalu follow sepatu kompas dan juga instagram dan Tokopedia sepatu kompas untuk mendapatkan update-update terbaru dari sepatu kompas terima kasih dan sampai jumpa